Intro Melalui teknologi digital harus memiliki kecakapan pengetahuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi digital Agar mendapatkan tempat di kalangan masyarakat yang menjadi target sasaran dakwah Seperti dakwah yang disampaikan lewat tulisan dapat memanfaatkan laman www.eramuslim.com dan lain-lain Dakwah yang disampaikan lewat konten video ataupun gambar dapat ditayangkan melalui aplikasi Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Whatsapp, dan lain-lain Dakwah yang disampaikan secara lisan dapat dilakukan melalui aplikasi meeting online Seperti aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet yang dapat diikuti oleh banyak peserta Dan saat ini menjadi tren baru dalam berdakwah melalui teknologi digital Hadirin, ini adalah kesempatan bagi seorang pendakwah untuk menyebarluaskan dan mempunyikan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sebagai mana mari kita dengarkan lantunan syair berikut ini Al-Quran 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 Al Tegakkan kebenaran, berdakwahlah wahai manusia, terangi kegelapan dengan cahaya ilahi. Tegakkan kebenaran, berdakwahlah wahai manusia, terangi kegelapan dengan cahaya ilahi. Hadirin wallahadirat yang berbahagia, dari syarhan ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebagai umat Islam di era digital, kita harus memanfaatkan teknologi digital, media sosial sebagai sarana dalam berdakwah. Pemanfaatan teknologi digital telah menjadikan Islam sebagai agama yang modern, dengan mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan syariat Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum utama. Sehingga kemurnian Islam tetap terjaga dan berada pada fitrahnya. Hadirin wallahadirat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan, insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga dapat kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan, al-insanu mahalul khata wa nisiyan. Pantun berkata, kalau cinta tak turun ke hati, itu namanya cinta tak pasti. Kalau kita berjumpa lagi, itu tandanya Allah meridai. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu telah berkata, Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih awliya Zivka Aurora, Andi Mawar, Wini Rahmawati, Atas penampilan Musabakah Syarhil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, Seluruh kita, masyarakat Kota Palu, warga Kota Palu, seluruh kita, jamaah sekalian, Yang hadir, berkesempatan, untuk bisa bersama-sama berada di tempat ini, Yang insya Allah, bersama-sama, kita nanti akan kembali melakukan zikir. Yang saya hormati, Syekh Fikri Torik, Yang Alhamdulillah, Yang telah memimpin bacaan yasin kita tadi, Dan kemudian memimpin tahlil, Insya Allah juga sebentar lagi setelah ini, Akan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulang-ulang, kurang semangat. Yang jawab salam saya, Insya Allah, Diampunin dosa-dosanya. Amin. Dirahmati oleh Allah subhanahu wa'alaikumsalam. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Kebayar hutang-hutang. Amin. Punya hutang-hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deremba kareba. Deremba kareba. Nabelo pura. Nabelo pura. Diasalam. Diajarin sama Habib Soleh Rotan tadi. Ini ada catatannya tadi sebelum naik saya baca-baca lagi. Jangan sampai nagero pura. Susupo, susupo. Ada yang susupo? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang baik semua ini. Saya lihat wajah-wajahnya sepertinya dua jus sehari ini kelihatannya. Amin. Jus apa ini? Jus apa ini? Jus apa ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karbani. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina rasulillahi muhammadin. Allahumma salli wa sallim 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 wa sall Alhamdulillah Jangan sampai Nagero pura Susupo Susupo Itu Nagero itu Susupo itu Para hadirin dan hadirat sekalian Alhamdulillah Saya Beberapa Waktu yang lalu Dihubungi oleh Abang saya Yang saya kenal dari beliau masih mayor Sekarang sudah menjadi Mayor General TNI Marinir Bambang Sutrisno Ibu-ibu tahu yang mana orangnya? Yang ada kumisnya Masya Allah Gagah ini Kita doakan Bapak General panjang umur Sehat walafiat Pak General ini Bapak Ibu sekalian Saya kenal beliau karena dulu Beliau itu ketua masjid Jadi suka sekali sholat jamaah di masjid Dan beliau kalau lagi meeting Lagi apa Begitu ada azan Beliau permisi untuk sholat jamaah Akhirnya Allah kasih beliau barokah Sekarang bintang dua Kita doakan beliau Calon pemimpin di negeri ini Insya Allah Amin Alhamdulillah Biremba kareba Pasukan naik ini pasukan Tidak apa-apa duduk Ya salam Ini anak-anak hasuk Habib soleh Agak maju sedikit Agak maju sedikit Julkifli Julkifli Ya mana namanya Julkifli Tidak ada tempat saya Luar biasa Berani-berani anak kita ini Insya Allah jadi pejuang semuanya Amin Eh Ini lama-lama kita disini Alhamdulillah Mana lagi Maju Haji Tidak berangkat-berangkat Akhirnya Tahun 2007 Ada orang Diizinkan sama Allah Mau bayarin saya haji Amin Amin Tahun 2008 Semestinya saya berangkat Gagal Alhamdulillah Akhirnya saya datang Sama Kiai Saya datang sama Kiai Kiai saya Guru saya dulu Almarhum sudah di Jakarta Guru kita ada banyak ini Orang bijak mengatakan Kalau kau ingin Menjadi orang yang baik Berilmu tinggi Jadikan banyak gurumu Ya salam Ya salam Tapi guru yang Yang berilmu Yang bersanat Sampai kepada Nabi kita Muhammad Jangan sembarangan Saya tanya Kiai Kasih saya doa Supaya saya cepat Berangkat haji Kasih saya doa Guru Supaya saya cepat Berangkat haji Dia kasih apa Amalan sama saya Apa amalannya Alhamdulillah Bapak ibu tahu Apa amalannya Eh kenapa Balik lagi Ke materi awal Apa amalannya Kata dia Kau pakai peci putih Kemana-mana Selita apa doanya Kau pakai peci putih Kemana-mana Saya pakai itu Peci putih Naik metro mini Saya dipanggil Pak Haji Amin Naik ojek Saya dipanggil Pak Haji Amin Empat puluh orang Ngomong saya Haji Masa satu Tidak kabul Subhanallah Tahun 2010 Allah izinkan Saya berangkat haji Amin Pakai peci putih Ibu-ibu ini Kalau pakai seperti ini Pakai yang nutup Aurat seperti ini Dipanggil Bu Haji Amin Jangan ngomong Saya belum haji Jangan begitu Amin Begitu juga Orang kepengen Kaya Kepengen Banyak harta Banyak-banyak Sedekah 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 Nanti orang sekampung bilang Itu duitnya tidak berseri itu Kaya betul Amin Amin Kaya benar Tapi kalau sering tidak nyumbang Eh saya lagi susah Tidak bisa nyumbang sekarang Ada lagi datang proposal Saya tidak bisa nyumbang sekarang Panitia bicara di masjid Itu orang lagi susah Itu orang lagi susah Susah Betul Kobul Ya salam Ya salam Ibu pakai begini Dipanggil Bu Haji kan Insyaallah Kabul Minimal bisa umrah Coba kalau enggak Nutup aurat Dipanggil tante Ya salam Ada sedikit Saya punya logat palu Bisa sedikit Karena saya punya teman Orang palu Di sini Ya salam Ya salam Tapi di zaman Bani Israel Seorang nabi Tapi tidak disebut namanya Di zaman apa Bani Israel Bani Israel itu artinya apa Orang Israel Bani Israel artinya Bani Israel Bani itu anak keturunan Israel Siapa yang tahu Saya kalau sudah marah Biasanya ngeluarin dulu ya Tapi tidak jadi sudah Siapa yang bisa jawab Siapa Israel Apa arti Israel Siapa yang bisa jawab 100 ribu 100 ribu Tenang saja Dampak wali Nanti dikatakan Ayo ibu-ibu Jawab Apa arti Bani Israel Tunjuk tangan 100 ribu Ayo Suku 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 Eh suara kencang Suku Bani itu anak keturunan Israel Apa artinya Israel Apa artinya 100 ribu Eh jangan buka google Isra'il itu artinya Abdullah Dan itu nama lain Dari nabi yakub Alaihissalam Nabi yakub Eh ibu Ini Eh kau bisa tahu Jawaban dari mana Dari google Gak apa-apa Saya hargai Kejujurannya Karena orang jujur itu Harus diapresiasi Walaupun menyontek Ini membuktikan Bahwa masyarakat Palu Memutamakan Kejujuran dalam hidup Terima kasih Takdirnya Takdirnya 20 tahun Miskin 20 tahun Kaya raya Tapi dia disuruh Memilih Mau miskin dulu Baru kaya Apa kaya dulu Baru miskin Nanti dulu Akhirnya dia bilang Sama nabinya Nabi Kasih sewa Saya mau ketemu Saya mau ketemu istri Di rumah Saya mau nanya Dengan istri saya dulu Kaya dulu Baru miskin Apa Miskin dulu Baru Kaya Kira-kira Kalau ibu istrinya Ditanya seperti itu Ibu jawab apa Kalau ibu pilih Kaya dulu Berarti akhir tuanya Miskin Kalau ibu pilih Miskin dulu Akhir tuanya Ibu pilih yang mana Kalau pilih miskin dulu Ibu-ibu tidak pintar Begini Karena umur Tidak ada yang tahu Bagaimana Kalau suami itu Mati Di masa Bagaimana Kalau ibu-ibu itu Meninggal Di masa Miskinnya suami Maka istri berikutnya Karena menikmati Kekayaan Umur tidak ada yang tahu Bisa ibu dulu Jadi sekarang ibu pilih apa Miskin dulu atau kaya Masih berani Milih miskin dulu Ibu meninggal Di masa miskinnya Suami Istri berikutnya Yang menikmati Akhirnya dia pilih apa Kaya dulu Eh kenapa Kita pilih kaya dulu Nanti kalau kita miskin Gimana Sekarang ini Kita sudah miskin Kau pilih miskin lagi Kata istri Pilih kaya dulu Dan Allah maha mudah Memperkaya seseorang Bapak ibu lagi Gali tanah Tiba-tiba ada emas Langsung kaya mendadak Ya salam Atau ada Orang nanya tanah Kita kasih tahu Kaya mendadak Akhirnya ini Orang mimpi apa Milih apa Milih apa Milih apa Yang disedekahkan Lebih kaya dari sebelumnya Nanti dikubur Lebih kaya lagi Di akhirat Lebih kaya lagi Kau rubah takdirmu Ya Allah Tidak kurubah takdirku Orang yang berbagi itulah Yang diberikan kekayaan Bersolawat Atas sunjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wahai orang-orang yang beriman Bersolawatlah Atas sunjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah